Pemirsa Penerimaan Peserta Lidik Baru atau PPDB 2022 sudah dimulai. SMK Setia Budi Rangkas Bitung Lempak, Banten menyediakan sekolah dengan jenjang karir yang bagus. Setelah lulus, para siswa akan direkrut perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan SMK tersebut. Sekolah yang dibangun pada tahun 1974 ini memiliki beberapa jurusan unggulan, yakni jurusan teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik bisnis sepeda motor, teknik instalasi listrik, teknik komputer dan jaringan tata rias, dan juga multimedia dengan fasilitas yang sangat memadai. Kepala Sekolah SMK Setia Budi Iwan Hermawan mengatakan, para calon siswa hanya cukup datang ke sekolah dengan membawa persyaratan yang lengkap. Walaupun belum ada bantuan dari pemerintah setempat, Iwan berharap kedepannya SMK Setia Budi ini bisa eksis dan bersaing dengan sekolah negeri lainnya. Keunggulan kami ini karena kebetulan di SMK Setia Budi ini banyak perusahaan-perusahaan yang merekrut karyawan di SMK Setia Budi. Sudah memadai, tapi dari tahun 2022 ke sini belum ada pemerintah yang memberikan kontribusi kepada sekolah kami. Tapi masih gedung, masih lama kita. Masih berdiri dari tahun 1974 sampai sekarang.